Dari mana sih kabel grounding itu berasal? Nah, jadi ada yang bertanya kepada saya, Kang, kan di stop kontak itu ada yang kabel yang berwarna kuning, itu adalah kabel grounding, katanya. Berasal dari mana sih kabel grounding itu? Nah, di sini saya akan jelaskan, kabel grounding yang ada di stop kontak itu berasal dari mana? Nah, jika kita lihat di belakang stop kontak, ini contohnya di belakang stop kontak ada kabel fasa, ada kabel netral, dan ada kabel grounding. Nah, di sini yang masuk ke stop kontak itu, normalnya itu adalah 3 kabel, teman-teman. Supaya apa? Supaya safety atau supaya aman. Nah, di sini saya akan jelaskan dari mana sih kabel grounding itu berasal? Jadi, teman-teman, asal dari grounding itu, di sini saya akan contohkan dasarnya atau yang bisa ditangkep sama orang umum ya. Jadi, di sini saya contohkan dari KWH meter itu keluarannya ada 2 kabel, yang di mana dicontohkan di sini ada yang kabel fasa yang warna hitam ya, dan di sini juga ada yang warna biru adalah kabel netralnya, yaitu yang masuk ke stop kontak. Nah, sekarang di stop kontak ini kan ada kabel groundingnya. Kabel groundingnya itu dari mana? Yang pertama, kabel grounding itu, teman-teman, ada yang dari KWH meter. Nah, contoh standarnya itu untuk keluaran dari KWH meter itu adalah 3 kabel, yaitu kabel fasa, netral, dan grounding. Jadi, kabel grounding ini yang pertama berasal dari KWH meter, teman-teman. Dan yang kedua, ada juga grounding itu dihubungkan ke tanah. Nah, jadi, teman-teman, untuk yang kedua, kabel grounding itu berasal dari tanah. Kenapa harus dari tanah? Karena nanti kabel grounding ini ditugaskan untuk membuang arus bocor ke tanah, teman-teman. Tapi, kenyataannya untuk KWH meter itu kebanyakan keluarannya hanya 2 kabel saja, seperti ini, teman-teman. Kenapa seperti ini? Ya, tanyakan saja ke PLN. Tapi, jika teman-teman susah untuk pemasangan ke KWH meter, selalu ditolak PLN, nggak mau dipasang di KWH meter, teman-teman bisa pasangkan seperti ini saja. Nah, jadi dari tanah itu langsung dimasukkan ke masing-masing stop kontak yang ada di rumah teman-teman. Jadi, kalau kayak gini, kabel grounding itu dari mana? Berarti dari tanah doang, teman-teman. Tidak ada yang dari KWH meter. Tetapi, jika teman-teman ingin memasang seperti ini, jadi dari stop kontak langsung ke tanah saja tanpa melalui KWH meter, teman-teman wajib dipasangkan ELCB seperti ini. Supaya apa? Supaya jika terjadi arus bocor di rumah kita, maka nanti ELCB ini akan langsung trip. Jadi, silahnya rumah kita menjadi aman. Kembali lagi ke inti tadi, bahwa kabel grounding itu dari mana? Yaitu yang pertama, dari KWH meter dan dari tanah, teman-teman. Ada juga grounding yang khusus untuk yang di travel distribusi. Yang di video sebelumnya sudah saya bahas juga, silahkan dicek saja fungsinya apa. Tapi, di sini saya khususkan ada yang tanya grounding di stop kontak itu dari mana berasal? Yaitu dari tanah dan dari KWH meter. Oke, jadi segitu, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk cerita dasar ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar saja. Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.